Raut kebira sekaligus sedih terpancar dari wajah Harun Yahya, remaja asal Sekarsuli, Sendang Tirto, Berbah Sleman. Dirinya gembira karena pada tahun ini ia akan menunaikan ibadah haji di usianya yang masih muda yakni 18 tahun. Namun di sisi lain dirinya juga sedih karena harus menggantikan almarhum ayahnya Anifuddin Aziz yang meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Mahasiswa jurusan statistika Universitas Gajah Mada tersebut pun kini menjadi calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Sleman. Awalnya Harun Yahya berangkat pada 2022 lalu namun terbentur usia yang masih 17 tahun dan kini setelah usianya telah menginjak 18 tahun Harun bisa berangkat ke Tanah Suci pada 6 Juni bersama dengan Kloter 46. Seluruh persiapan telah dilakukan termasuk menghafalkan doa-doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci nanti. Ibunda Harun pun berharap anaknya kelak menjadi lebih soleh setelah menunaikan ibadah haji. Mengingat dirinya kini menjadi tulang punggung keluarga. Pada tahun ini ada 1.158 calon jemaah haji asal Kabupaten Sleman yang akan berangkat ke Tanah Suci di mana usia termuda calon jemaah haji yakni 18 tahun dan usia tertua yakni 93 tahun. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, Adi TV